Ketika melihat makanan non halal, yang kita lakukan jangan emosi, cukup gak usah dibeli, selesai Ngomong-ngomong, sejak kapan ya rendang punya agama? Sejak batik, calung, angtung punya keluarga negara Nah loh Bang, sejak kapan rendang punya agama? Sejak batik, calung, dan angtung punya keluarga negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa la hawla wa la quwwata illa billah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ila alihi wa sohbihi wa mawalah Selamat datang kembali di channel One's Official Teman-teman dimanapun berada, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Dan semoga kita juga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah ya rabbal alamin Baru-baru ini di sosial media sedang ramai diperbincangkan tentang rendang yang terbuat dari daging babi Tentunya ini sangat aneh sekali karena rendang itu adalah makanan khas dari kota Padang Yang biasanya rendang ini terbuat dari daging sapi Tapi pada kali ini sangat jauh berbeda Rendang yang mereka masak terbuat dari daging babi Tentunya ini menjadi sesuatu yang kontroversi Bahkan menuai berbagai macam komentar Dari kalangan orang-orang biasa Sampai pejabat bahkan Sampai kepada para ulama Banyak yang mengomentari tentang hal ini Dan baru-baru ini juga ada komentar atau tanggapan dari seorang ustad Atau seorang Gus yang biasa disapa Gus Miftah Nah komentarnya ini atau tanggapannya ini lumayan nyeleneh Sehingga membuat orang-orang mengkritik Bahkan para alim ulama pun ikut mengkritik apa yang disampaikan oleh Gus Miftah ini Langsung saja kita simak video dari Gus Miftah Yang menanggapi atau mengomentari terkait rendang babi padang Langsung saja kita simak videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Baqarah 168 Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuan nasukulu mimma fil arup dihalalang payibah Wahai para manusia Makanlah makanan yang halal dan baik yang ada di muka bumi Wajiban makan makanan yang halal itu kan untuk orang Islam ya Orang non-Islam ya terserah mau makan apa Termasuk mau dimasak dengan buku apa Dengan cara apa Ya selera mereka Saya justru berterima kasih dengan para penjual makanan Yang menjual makanan haram Dan memberikan label non-halal Sehingga ketika melihat makanan non-halal Yang kita lakukan jangan emosi Cukup gak usah dibeli Selesai Oke ngomong-ngomong sejak kapan ya Rendang punya agama Astagfirullahaladzim Nah itu yang membuat orang-orang pada mengomentari Pernyataan dari Gus Bibdah ini Karena dia menyatakan Sejak kapan ya Sejak kapan ya rendang punya agama Jadi ngapain gitu membuat pertanyaan seperti itu Sudah jelas-jelas Yang namanya benda Yang namanya makanan Itu pasti tidak akan punya agama Karena agama itu hanya untuk manusia Hanya untuk makhluk hidup Yang diperintahkan oleh Allah SWT Untuk beribadah Nah sudah saya sampaikan tadi bahwasannya Komentar atau tanggapan dari Gus Bibdah ini Agak sedikit nyeleneh Sehingga banyak sekali yang mengomentari Atau mengkritik Gus Bibdah Bahkan disini Ustadz Adi Hidayat Ikut mengomentari atau menanggapi Terkait pernyataan Gus Bibdah Yang ada di dalam video yang sudah kita tonton tadi Langsung saja coba kita lihat Bagaimana tanggapan Ustadz Adi Hidayat Mengenai pernyataan Gus Bibdah Yang lumayan nyeleneh Sampai-sampai menanyakan Sejak kapan rendang punya agama Langsung saja coba kita Simak video dari Ustadz Adi Hidayat Nah karena itu jangan pernah mengecilkan siapapun Ya jangan pernah mengecilkan siapapun Apalagi kalau sudah menjadi tradisi Ya ada pertanyaan Sejak kapan rendang itu punya agama Nah ini pernyataan Gus Bibdah Maka dijawab Apa jawabannya Sejak batik, calung, angtung Punya keluarga negara Nah loh Paham Sejak kapan rendang punya agama Sejak batik, calung, dan angtung Punya keluarga negara Mantap jawabannya Paham jawabannya Paham Kalau batik diklaim sama Malaysia Mau tidak Tidak Orang Indonesia akan mengatakan Batik itu budaya Indonesia Sudah melakukan Calung, angtung itu budaya Indonesia Melekat ke Indonesia Karena itu tidak ingin diklaim oleh negara-negara lain Pertanyaannya Sudah kapan batik punya keluarga negara Benar Kan sama saja Artinya itu pertanyaan yang tidak berfaedah Nah itu Kenapa? Karena memang itu sudah menjadi bagian dari budaya yang melekat Dalam kaedah Usul tiki dikatakan Allah adatul muhaqamah Kalau sudah melekat Alhamdulillah Sudah melekat Sudah baik Dikenal dengan itu Maka jadi hukum Kalau sudah jadi hukum Maka dikenal dari masyarakat Kalau berbeda dengan itu Rasanya nanti ada sesuatu yang nyeloneh Menyimpang Rendang itu produk masyarakat Minang Menang padang Pada di Minang Falsamanya berbunyi Adat bersanding syara Syara bersanding kitab Allah Karena itu setiap yang keluar dari Minang Rekat dengan syariat Walaupun produk makanan Jadi jangan tanyakan tentang agamanya Kalau bertanya tentang agama padang makanan Itu pertanyaan kurang kerjaan Paham ya? Maka jawabannya pun dijawab dengan yang senapas dengan itu Jelas? Nah Karena saya pas mau ngajar ada pertanyaan itu gitu kan Nah itu agak-agak janggal Karena itu Kalau ada yang sudah jelas jangan aneh-aneh lah ya Supaya tidak muncul kegaduhan Nah itu guys Sangat jelas sekali Jawaban dari Ustadz Adi Hidayat Luar biasa ya Disini juga Videonya dengan judul Gus Miftah Kena Tampol Ustadz Adi Hidayat Wah Luar biasa ini yang upload video Sampai-sampai membuat judulnya seperti ini guys Ya memang benar ya Jangan membuat pernyataan yang menjadi gaduh gitu Ngapain gitu dipertanyakan Rendang agamanya apa gitu Sejak kapan rendang punya agama Ya jelas Yang namanya makanan pasti tidak punya agama Tapi Tadi sudah sangat detail Sudah sangat jelas Apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat Bahwasannya rendang itu produknya orang Minang Dan orang Minang mempunyai budaya Adat bersanding syara Syara bersanding kitabullah Nah sudah jelas Kalau sudah bersanding kitabullah Berarti sangat dilarang Adanya rendang yang terbuat dari daging babi Karena di dalam Al-Quran itu sendiri Dijelaskan bahwasannya daging babi itu adalah haram Maka oleh sebab itu Sebelum kita mengomentari Atau menanggapi sesuatu yang terjadi Kita harus berpikir dulu Apakah akan ada yang tersakiti Apakah akan ada yang tersinggung Maka kita harus pikirkan dengan baik-baik Ya walaupun hanya sebuah makanan Kita harus mencari tahu terlebih dahulu Kota mana yang mempunyai khas makanan seperti ini Nah jadi seperti itu teman-teman Ya sebagaimana Gus Miptah juga pernah mengomentari Atau mengkritik Ustadz Khalid Basalamah Mengenai pernyataan Ustadz Khalid Basalamah Yang mengharamkan wayang kulit atau wayang golek Nah Gus Miptah pun ikut mengkritik Ikut mengomentari Bahkan cara mengomentarinya Cara mengkritiknya Gus Miptah ini sangat keterlaluan Membuat gaduh di sosial media Tak perlu saya ceritakan lagi Tak perlu saya bahas lagi Tentu teman-teman pasti Sudah melihat video yang sudah Terlanjur viral pada saat itu Dan perlu kita ketahui juga Bahwasannya Gus Miptah ini Seringkali membuat pernyataan Atau membuat action Yang kontropersial Sebagaimana dulu pernah berceramah di gereja Lalu konflik dengan Ustadz Khalid Basalamah Mengenai wayang Dan pada kali ini terjadi lagi Gus Miptah membuat pernyataan Yang gak ada kerjaan Kata Ustadz Adhidaya tadi Jadi seringkali lah Gus Miptah ini Membuat pernyataan-pernyataan Yang kontropersial Semoga saja ini tidak akan terulang kembali Pernyataan-pernyataan Yang disampaikan oleh Gus Miptah Demikian video kita kali ini Subscribe dan tekan juga loncengnya Agar ketika saya mengupload video terbaru Kalian mendapatkan notifikasi Dari channel ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!